Kepala Resta Samarinda, Kombes Pol Arifadli Dua dari tiga tersangka merupakan residivis kasus serupa Sedangkan satu tersangka menjadi penada hasil curian Saat beraksi, pelaku membagi tugas sebagai pemantau situasi dan pembobol rumah Pelaku ini adalah warga kota Samarinda sendiri Kemudian ada yang juga residivis, spesialis rangkas dan spesialis rumah kosong Jadi modusnya mencari sasaran rumah kosong yang ditinggal oleh milik Salah satu tersangka menyatakan rumah tersebut didatangi karena situasinya sepi Untuk memastikannya, mereka sempat mengetuk pintu rumah Setelah memastikan tidak berpenghuni, pelaku langsung beraksi Hasil curian mereka dijual dan uangnya dihabiskan untuk berfoya-foya Terus barang-barangnya dijual kemana? Terus barang-barangnya dijual kemana? Meski perkaranya sudah diungkap, namun kerja polisi belum berakhir Itu dilakukan untuk mengungkap kemungkinan aksi serupa dilakukan ketiga tersangka di rumah lainnya Amir Hamzah Iswanto melaporkan dari Samarinda